Ya, lalu bagaimana cara menghadapi kenormalan baru yang akan berlaku di sekolah kali ini? Kali ini kita terhubung dengan Ibu Retno Listiati, Komisioner KPAI, langsung dari sambungan Skype. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bu Retno, apa kabar? Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, Bu Retno ini... Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Bu Retno, ini kalau kita berbicara tentang new normal, khususnya di sekolah, ini bagaimana kemudian pandangan KPAI terhadap hal tersebut? Ya, pertama, tadi saya menyimak dua sebelumnya ya, Pak Ramli dan Bu Novita Tandri ya. Sebenarnya gini ya, protokol yang dibuat itu tidaklah cukup ketika dia tidak tersampaikan, yang kedua tidak terpenuhi infrastruktur yang dibutuhkan. Nah, KPAI itu kerap kali kita datang ke berbagai daerah untuk melakukan pengawasan. Dan biasanya kalau saya, saya akan datang ke sekolahan. Dan di sekolahan itu rata-rata, saya pasti ke toiletnya. Dan rata-rata toiletnya memang itu jauh dari layak. Yang kedua adalah terkait dengan wastafel. Wastafel itu nyaris minim sekali di sekolah. Bisa muridnya seribu, wastafelnya cuma lima. Nah, ketika kita memasuki kenormalan baru, maka akan ada perubahan-perubahan dan budaya-budaya baru yang harus dilakukan oleh anak-anak. Misalnya saja, kalau kita berbicara terkait wastafel, ini baru satu doang nih infrastruktur. Ketika kita berbicara wastafel, maka ini harus ada di setiap kelas. Kita contohkan misalnya Cina. Cina sudah melakukan ini ya, dia membuka sekolah. Itu Cina bukan kasusnya turun. Seperti di Perancis kan sampai kasusnya turun, betul terus-menerus selama dua minggu. Kalau Cina enggak sampai kasusnya nol kasus atau zero kasus, Cina baru berani membuka sekolah. Itulah kenapa di Cina juga dengan kasus yang terinfeksi banyak, tapi tidak ada satu pun anak meninggal di sana. Yang kedua adalah, Cina itu membiasakan anak-anak dengan cuci tangan. Itu dibentuk di sekolah juga. Misalnya, sekarang mereka itu pakai bel. Jadi ada bel cuci tangan. Kalau bel itu dibunyikan setiap satu jam. Begitu cuci tangan, satu jam, maka akan baris. Cuci tangan yang benar, ada sabun, ada tisu. Karena kalau enggak pakai tisu pun, anak nanti ngelap ke bajunya. Ya percuma juga. Jadi ini semua dipersiapkan gitu ya. Nah, itu akhirnya membentuk kenormalan baru itu. Tadi ya begitu caranya. Jadi infrastruktur itu juga harus disiapkan. Termasuk membiasakan anak-anak menggunakan masker. Ini tidak mudah karena selama belajar di rumah, anak-anak enggak pakai masker. Sekarang dia harus belajar pakai masker. Berarti harus dilatih. 30 menit pakai hari ini, besok naikkan 5 menit, terus sampai dia betah. Karena paling tidak. Dia harus berada di sekolah nanti 4 jam. Nah, lalu orang tua juga harus dikomunikasikan terkait ini. Menyiapkan anak-anaknya. Termasuk orang tua harus disiapkan bahwa nanti enggak akan ada kantin. Kalau pakai protokol. Karena tidak ada kantin, maka anak-anak harus dibekali. Jadi membawa bekal. Nah, ini kan juga hal yang memang harus dipersiapkan oleh orang tua. Selain itu, Kemdikbud sebenarnya enggak bisa hanya membuat protokol, kemudian bilang menunggu gugus COVID, menyatakan dibuka atau tidak. Menurut saya penting juga, Kemdikbud melakukan rapat koordinasi nasional secara berjenjang. Rapat ini pertama misalnya dengan kepala-kepala dinas pendidikan. Itu untuk memastikan, ini protokolnya, mohon disosialisasi, pastikan itu terjadi. Yang kedua, di dalam protokol ini ada infrastruktur yang harus kalian siapkan. Untuk itu, seberapa sekolah siap. Nanti dari rapat ini, dinas melakukan pemetaan, dapat tugas. Maka dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah lewat rapat daring lagi. Rapatnya kemudian menyatakan bahwa, oke, ini apa namanya, silakan sekolah ngasih data. Seberapa kalian siap menyediakan disinspektan, ketika harus nyemprot, apa itu pintu, meja, dan lain-lain. Nah, itu dipastikan. Bagaimana dengan wastafel? Gimana dengan sabun? Nah, ini proses yang kemudian harus dipersiapkan betul oleh sekolah. Nah, itu orang tua harus siap, sekolah harus siap. Kalau semua nggak siap, maka sebaiknya memang ditunda. Karena penularan ini, kita tahu anak megang macam-macam di sekolah, lalu berjam-jam tidak cuci tangan, itu kan justru membahayakan anak-anak. Jadi, budaya-budaya baru yang ada ini, semuanya memang harus dipersiapkan betul-betul gitu. Nah, sepanjang tidak atau belum dipersiapkan, maka sangat beresiko ketika membuka sekolah. Itu sih gambaran ringkasnya gitu ya, bahwa ini bukan menakut-nakuti, tetapi bahwa kita semua harus siap. Nah, siapnya itu tadi adalah siap melindungi anak-anak. Nah, kalau kita siap melindungi anak-anak, maka kita harus menyiapkan segala infrastruktur yang dibutuhkan agar anak-anak itu terlindungi selama berada di sekolah. Oke, jadi memang harus dipersiapkan secara infrastruktur. Polanya juga, pola kebiasaan anak-anak di sekolah juga sudah harus dipersiapkan baik dari orang tua maupun juga dari sekolah ya, Bu. Nah, Ibu Ruto, ini terkait dengan physical distancing atau social distancing, perlukah ada pembatasan atau kuota di dalam kelas yang selama ini mungkin mulai dari 20, 20 sampai 40 anak gitu dalam satu kelas, atau yang wajarnya itu 28 ya, Bu ya? Nah, ini apakah perlu ada pembatasan atau kok nanti harus masuk bergantian? Kalau menggunakan permedik, Bu, memang itu di dalam kelas di SD, jenjang SD itu 28 maksimal. Betul. Kalau jenjang SMP 32, jenjang SMA 36. Sebenarnya kalau kita belajar Eropa ya, yang Perancis, Finlandia, Inggris, yang sudah sempat buka sekolah terus nutup lagi karena sekolah jadi kelas terbaru, mereka itu punya infrastruktur yang baik, punya sistem kesehatan yang baik, sistem persekolahan yang baik, tapi ternyata juga anak-anak tetap rentan kena gitu ya, karena ternyata pas mereka pelajari kan juga ada dalam perjalanan, gurunya perjalanan dari rumah ke sekolah, anak-anak juga melakukan hal yang sama, nah disitulah penularan kemudian akan terjadi. Nah, apa anak ini, kalau kita berbicara jumlah kursi misalnya, rata-rata Eropa itu pakai 20, itu aja mereka kenal loh. Nah sekarang kalau bicara Cina misalnya, Cina itu, dia menggunakan, apa namanya, dia itu sih, yang dipakai oleh dia adalah, satu kelas tuh 40, memang dia 40, dia kelas besar. Nah ketika 40, bagaimana caranya, Cina menyiapkan itu, apa plastik, membatas plastik di setiap meja. Nah Indonesia, dengan kelas besar ya, beda tipis lah, SMA kan 36 Indonesia ya, dengan hanya 36, maka sebenarnya harus melakukan protokol yang mirip seperti sekolah-sekolah di Cina melakukan, menurut saya. Jadi ini yang memang harus disiapkan, jadi jaga jarak di dalam ruang kelas, di sekolah kita, dengan 36 anak harus berjerak semeter, itu sulit. Maka yang perlu dilakukan adalah, mendidik anak-anak untuk tidak berkontak, tidak saling meminjam alat, dan ada batas plastik di antara mereka. Nah ini yang, yang juga, pasti gak sederhana dipersiapkannya. Oke. Terakhir, Burutno, mungkin singkat saja, apa yang disampaikan ke para orang tua, yang anaknya akan mulai kembali ke sekolah, dan juga pihak sekolah, untuk menghadapi new normal ini? Ya, yang pertama adalah, ini bagaimana, kepala-kepala dinas, berkondisi dengan kepala-kepala sekolah, kepala sekolah berkondisi dengan, guru-guru, dan guru-guru dengan wali kelasnya tadi, kemudian melakukan, pertemuan dari, misalnya dengan para orang tua siswa. Ini untuk mensosialisasi protokol, dan mensosialisasi kenormalan baru. Nah orang tua harus menyiapkan, kasih tahu, anak-anak ini, harus disiapkan, ayah, bunda, bagaimana anak-anak itu harus, belajar menggunakan masker, kemudian di rumah harus dibiasakan, setiap satu jam, eh udah satu jam, ayo, pada cuci tangan, itu juga hal yang mesti dibiasakan, cuci tangan pun gak sembarang cuci tangan, harus ada langkah-langkah cuci tangan yang baik, cuci tangan yang benar, maka itu pun dididik oleh orang tua, bagaimana itu? Jadi ketika kenormalan baru terjadi di sekolah, anak-anak ini semua sudah dipersiapkan, itu yang menurut saya adalah penting. Dinas pendidikan, dalam hal ini dengan sekolah, berarti berkoordinasi, nyiapin infrastruktur. Kalau sekolah tidak mampu membeli wastafel, maka bagaimana kemudian, daerah yang mengadakan, sementara untuk sabun cuci, yang sekali pakai gitu ya, tisu dan lain-lain, disinspektan, itu kemudian disiapkan sekolah. Tapi untuk wastafel, pengadaannya bisa dilakukan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak sanggup, maka dalam hal ini, pemerintah pusat harus membantu. Nah itu artinya, ini meliputi begitu banyak pihak ya. Ini belum lagi, kalau PJJ diperpanjang, berarti sebenarnya, itu harus ada juga persiapan, agar PJJ ini jauh lebih menyenangkan, dari evolusi sebelumnya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Burat Nolistri Arti, Komisioner KPIS. Semoga harapan kita, Nyuntur Mall kali ini, akan berjalan dengan lancar dan aman, dan juga kesehatan anak-anak tetap terjaga. Terima kasih, Burat Nolistri Arti. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.